Intro Halo Sochers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang sangat memilukan yang terjadi di Thailand yang tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan Pada selasa 1 Oktober 2024, sebuah bus sekolah mengalami kecelakaan tragis yang berujung pada kebakaran hebat Insiden ini menewaskan 25 orang yang terdiri dari 22 murid dan 3 guru Sebuah kabar yang sangat menyedihkan, terutama mengingat para korban adalah siswa yang sedang dalam perjalanan untuk belajar dan bersenang-senang Bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju sekolah dan mengangkut 38 siswa bersama dengan 6 guru dari Sekolah Watkau Praya Sangkram yang terletak di Provinsi Ukhtai Tani Siswa-siswa yang ada di dalam bus berasal dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari TK2 hingga Mathiam 3 setingkat SMP Menurut laporan, kecelakaan ini terjadi di jalur masuk antara jalan Fit Fadi Rangsit dan Papon Yatin Dekat dengan pusat perbelanjaan Zir Rangsit di Patum Tani Tim penyelamat yang tiba di lokasi menemukan bahwa ban kiri depan bus telah meletus Dan bus kemudian menabrak pembatas jalan Ketika penturan terjadi, api langsung menyala, menyebar dengan cepat ke seluruh bagian kendaraan Bus ini merupakan salah satu dari tiga armada yang membawa siswa dalam kegiatan study tour Satu hari yang diadakan oleh pihak sekolah Namun, nasib buruk menimpa mereka ketika salah satu bannya pecah saat melaju di jalan raya di pinggir utara Bangkok Setelah kejadian, Perdana Menteri Thailand, Paito Trang Sinawa Trang, segera mengungkapkan bilasungkawan yang mendalam kepada keluarga korban Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa pemerintah akan menanggung biaya medis Dan memberikan bantuan keuangan kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan Menteri Transportasi, Surya Jungrung Rangkit, mengungkapkan bahwa dari laporan awal terdapat 44 orang di dalam bus Terdiri dari 38 siswa dan 6 guru Dari jumlah tersebut, hanya 3 guru dan 16 siswa yang berhasil keluar sebelum api melahap bus Namun, sebanyak 25 orang lainnya masih terjebak dan dianggap belum ditemukan setelah kebakaran terjadi Di tengah kesedihan ini, kami ingin mengingatkan kalian semua tentang pentingnya keselamatan di jalan raya Terutama saat mengangkut anak-anak Setiap kenderaan, terutama bus sekolah, harus dalam kondisi baik dan selalu menjalani pemeriksaan rutin Untuk mencegah kejadian seperti ini Kami juga berharap agar pihak berwenang melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kecelakaan Dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan Mari kita semua mendoakan agar keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan di tengah duka ini Bagaimana menurut Swatchers? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton!